Polres Deli Serdang menurunkan ratusan personilnya dalam rangka pengamanan aksi damai buruh di kantor KPU Deli Serdang. Ratusan personil yang tergabung dalam Polres dan Polsek dalam jajaran Polres Deli Serdang diturunkan dalam rangka pengamanan aksi buruh yang tergabung dalam aliansi pekerja buruh Deli Serdang yang berlangsung di kantor KPU Deli Serdang. Diturunkannya ratusan personil tersebut untuk mengantisipasi kerusuhan serta hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat para buruh menggelar aksi unjuk rasanya tersebut. Dalam aksinya, para buruh yang tergabung dalam aliansi pekerja buruh Deli Serdang ini menyampaikan orasinya kepada KPU untuk bersikap tegas dan tanpa harus diintervensi oleh salah satu pihak. Dan tuntutan lainnya dari para buruh kepada KPU yaitu agar dapat bekerja dengan jujur dan profesional dalam penyelenggaran Pilgub dan Wagub Provinsi Sumatera Utara serta Pilkada 2018. Aksi buruh tersebut ditemui oleh Sekretaris KPU Deli Serdang dan mendapatkan penjelasan bahwa Ketua KPU Deli Serdang sedang berada di Jakarta untuk menemui KPU pusat terkait perubahan tahapan pilkada. Mendengar penjelasan Sekretaris KPU Deli Serdang, para buruh sempat menolak jika hanya diterima oleh Sekretaris dan tetap meminta untuk bertemu dengan komisioner. Apabila tidak ditemui oleh komisioner, para buruh mengancam akan tetap bertahan. Setelah menunggu beberapa saat, Komisioner KPU Deli Serdang Bobby Indra dan Lisbon Sitomorang beserta Sekretaris KPU Deli Serdang Abdul Sireger yang dikawal ketat oleh personil gabungan Polres Deli Serdang hadir di hadapan para buruh untuk mendengarkan aspirasi para buruh dengan dilanjutkan penyerahan statement dari Aliansi Persatuan Buruh Deli Serdang kepada Komisioner KPU Deli Serdang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya.